Sepasang pemuda dan pemudi, tega sewakan anak gadis berusia 14 dan 15 tahun kepada pria hidung belang. Mereka menjajakan anak gadisnya itu melalui aplikasi MiChat. Akibat perbuatannya kini pelaku SI alias Ivi, 19 tahun, dan BR, 19 tahun, diringkus jajaran Polresta Bandung. Saat digiring di Mapolresta Bandung, Jumat 28 Januari 2022 keduanya hanya bisa tertunduk dan menutupi mukanya. Kapolresta Bandung, Kombes Polkusworo Wibowo, mengatakan, pihaknya kini mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus ini, kami sampaikan bahwa, terinformasi bahwa tanggal 17 Januari 2021. Berawal dari orang tua korban, yang mana korban ini sudah tiga hari tidak pulang. Dan pada saat pulang ke rumah, ditanya oleh orang tuanya, dijelaskan bahwa yang bersangkutan si anak ini selama tiga hari tidak diperbolehkan pulang oleh temannya, inisial SI dan BR, ya. Inisial SI dan BR, bahwa yang bersangkutan berdua temannya ini tidak boleh pulang, yang diminta untuk melayani laki-laki hidung melang. Diinapkan di sebuah apartemen, dan diberikan pakaian minimal, pakaian seksi, berwarna merah, yang seperti yang tadi sudah kami melihatkan kepada rekan-rekan semua. Setelah dipakaikan pakaian tersebut, difoto, dan fotonya dimasukkan dalam aplikasi MiChat. Sehingga beberapa menghubungi untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri. Dari satu kali hubungan bisa berpisah tarif antara 300.000 dengan 700.000 rupiah, dan hasilnya dibagi 100.000 kepada si korban. Sisanya diambil oleh si tersangka. Apartemennya yang digunakan kata Kusworo, di kota Bandung, kemudian pihaknya melakukan penyelidikan untuk bisa menangkap pelaku, dan akhirnya pelaku berhasil diamankan di sore yang. Kusworo, mengatakan, pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana penjualan orang UU nomor 21 teh 2007 pasal 2 dan pasal 10 dengan ancaman hukuman, penjara maksimal 15 tahun penjualan.